Ternak Kombinasi Sapi dan Domba Peternak merupakan kegiatan yang sangat menghibur bagi siapapun polo Tidak peduli kamu sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja maupun pensiunan pun masih sangat welcome polo Ternak sapi merupakan ternak yang berfokus pada perawatan sapi, baik sistem breeding maupun sistem fattening polo Ternak domba merupakan ternak yang tidak jauh berbeda dengan sistem ternak sapi Baik itu breeding, fattening maupun sistem fresh selling atau bakulan polo Bagaimana jika kedua ternak ini disatukan polo? Menurut pandangan pribadi, ini sangat bagus polo Penjelasannya, bagus dalam segi pemaksimalan bahan pakan yang terintegrasi antara sapi dan domba polo Misalnya, kamu bikin pakan jenis silase untuk domba Di saat memberi pakan, ternyata dombamu tidak habis porsi sekali makanannya Di sini, kamu bisa berikan sisa dari pakan dombamu yang daripada dibuang tidak menghasilkan apapun Sebaiknya dimanfaatkan untuk memberi pakan sapimu polo Di samping, sapimu mungkin sudah ada catah pakan tersendiri polo Alasan lain, ini bisa meng-cover salah satu usaha ternakmu Jika terjadi kondisi ekonomi yang buruk polo Misal, harga sapi lagi anjlok di pasaran Kamu sudah banyak stok sapi yang siap panen Ternyata, saat tiba waktunya, semua sapimu ketepatan harga murah polo Otomatis, kamu rugi di pakan dan perawatan polo Di samping itu, di lain waktu, ternak dombamu panen Kebetulan harga jualnya melampaui prediksi polo Untung banyaklah kamu dalam panenan ternak dombamu Dari sini, kamu bisa menutup kerugian ternak sapi Dari keuntungan panenan domba-dombamu polo Semoga bermanfaat Sekian, salam ternak, semangat polo